program ngopi ngoprol politik rumah diskusi pabrik di radio start 102,6 FM nih udah terlalu lama nih menunggu nih sebenarnya nih irwan sah ini selamat datang Irwan sah di ngopi kita mudah-mudahan ada waktu terus kita ngopi ngopi berikutnya karena memang masih banyak yang harus kita diskusikan nah melihat dari peparan dari beberapa narasumber tadi pelaku sejarah sudah ada Pak Aswan Bang Hairudin kemudian Pak Amin juga sudah menyampaikan ada sesuatu yang dirindukan kembali tapi itu mimpi kata Arsidin tadi melihat dan peparan narasumber sumber tadi apa sebenarnya yang menjadi prioritas mungkin anda dekat ya saya mengasumsikan seperti itu dekat dengan pemerintah dapat memberikan banyak akses untuk memberikan pandangan saran pendapat dan segala macam ya prioritas apa sih pemerintah dalam konteks pembangunan ini dan sejauh mana dia sudah berjalan kenapa ada tim percepatan pembangunan Anda juga mungkin bagian dari gagasan itu ya silahkan oke terima kasih eh Rustar FM ya oke juga senior-senior saya yang ada politisi ada birokrasi ada aktifis pemuda ya mantan-mantan aktifis mahasiswa dan saya melihat kita yang hadir di sini adalah laku sejarah iya 20 tahun mandeling natal ya saya sedikit evaluasi sedikit eh melihat ke belakang perjalanan Madinah 20 tahun sejak dimengarkan 9 Maret 1999 ya Iya tujuan pemekaran ya sama-sama kita paham ya mendekatkan urusan rakyat terhadap pemerintah yang kedua fungsi negara itu apa fungsi pemimpin itu apa ya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat kita evaluasi bagaimana kepemimpinan Pak Pak Amrudolai saya dua kali dipenjarakan Pak Amrudolai ini juga fakta ya fakta eh saya selalu sama beliau ya Hai selalu sama beliau kebetulan pada saat itu kalau orang sobek di politisi pengasuan di birokrasi Bang Amin dolai belajar jadi politisi saya dengan Adin Darsidin ada Anas juga aktifis masih aktifis mahasiswa sehingga seluruhnya ada di sini Adin Datang Gojali gitu kan ya Bang Pasla sendiri di politisi dan Bang Dahlan Oh ini pers ya jurnalis sejati dia jurnalis sejati Hai kita adalah pelaku-pelaku sejarah saya bilang tadi saya salut dengan Pak Amrudolai sepuluh tahun kepemimpinan beliau walaupun saya dua kali dipenjarakan apa yang ada hari ini masih peninggalan Pak Amrud Pak Amrud memang melihat Mandeling Natal ini sangat fundamentalis sangat fundamentalis dia susun kebutuhan-kebutuhan dasar saya sangat paham dengan manajemen manajemen sebenarnya kan sangat-sangat dasar manajemen itu usurnya ada empat poak planning organizing aktuating controlling planning Pak Amrud di masa kepemimpinannya 10 tahun pemerintahan Pak Amrud di masa 10 tahun pemerintahan Pak Amu kita merencanakan seperti apa ke depan dia susun perencana aku ating ya organising gitu waktu dia planning organizing aktuating kontrol ya planning ya rencana ya organising organisinya struktur pemerintahan dia kuatkan struktur pemerintahan Alhamdulillah kita lihat di masa 10 tahun pemerintahan Pak Amrud OPD-OPD istilah sekarang kalau dulu SKPD-SKPD ya sangat-sangat luar biasa ada Bang Aswan di sana ada Raja Sahra ada dokter Shafi di kesehatan dokter Chandra ya sangat-sangat mumpulilah gitu dan kita segan dengan aparatur yang disusun Pak Amrud dulu gitu kita sebagai demo serana enam tahun nggak jebel-jebel kita itulah hebatnya Pak Amrud ya menyusun kabinet dia gitu ya baru yang kedua tentunya organizing bagaimana Pak Amrud mengorganisasi ya kan mengaktualisasikan perangkat-perangkat dia ini ya kita lihat infrastruktur pemerintahan infrastruktur perekonomian yang ada hari ini di Manding Natal itu masih peninggalan Pak Amrud gedung-gedung itu masih peninggalan Pak Amrud iya itu infrastruktur pemerintahan ya bangun itu Paya Loti ya bangun gedung-gedung yang akan dibutuhkan ke depan ya tentunya itulah kelihayaan dia menggerakkan orang-orang itu Pak Amrud ini orangnya sangat aspiratif dia tidak biarkan itu pemberontak di luar dia berupaya merangkul gitu ini kehebatan Pak Amrud masalah pemberontak itu mau dirangkul atau tidak itu nomor gua itu kehebatan Pak Amrud saya ya paling terakhirlah ya setelah pilkada kedua beliau periode kedua baru saya angkat bendera di penjara ya angkat bendera di penjara bendera putih ya bendera putih ya memang secara politik harus kita aku ya Pak Amrud secara politik dipilih rakyat di Medina ya harus Hai ah jadi seperti saya sampaikan 10 tahun pemerintahan Pak Amrud yang ada hari ini 10 tahun terakhir itu masih peninggalan pampung nggak bisa kita pungkiri ya walaupun hari ini saya dekat dengan Bupati Madi Natal tapi saya kita pungkiri saya fakta-fakta aja karena saya orangnya dependen walaupun saya dekat hari dengan Bupati dengan pemerintahan Madi Natal saya bicara ada fakta independen dan merdeka begitu ya Oke itu baktanya gitu Jadi apa yang ada hari ini Hai dia bangun itu struktur pemerintahan kuat dia bangun itu infrastruktur pemerintahan buat dia bangun itu infrastruktur perekonomian dia bangun itu ekonomi kerakyatan ekonomi kerakyatan dan plasma PT Ptp 64 itu Pak Amrud karyanya eh PT Sagunauli itu akhir-akhir karya Pak Amrud plasma PT anugerah Langkaman Langkat Makmur itu karya Pak Amrud kalau kita bilang sekarang eh angka pertumbuhan ekonomi ini mandeng Natal lebih tinggi daripada nasional eh itu bukan karya pemerintahan hari ini itu karya Pak Amrud dasarnya ya dasarnya Kenapa saya bilang karena sawit-sawit yang ditanam di zaman Pak Amrud hari ini sudah berproduksi ya sudah berproduksi rakyat di pantai barat sudah terima duit plasma di posisi Anam Kecamatan ya Anam Kecamatan dan itu putaran ekonomi yang terjadi di Panjabungan gitu Hai di bukota ya dipakai kota jasa Oke apakah itu yang kembali anda sampaikan sama pemerintahan lagi sekarang ya baru habis Pak Amrud yang definitif sempat itu Pak Hidayat Batu Barat ya Pak Hidayat Batu Barat coba-coba duduk di kursi panas ya sebagai bupati ternyata kursi terlalu panas hanya bertahan 12 tahun satu tahun lebih hilang ya hampir dua tahun dia penggantinya hari ini abang saya dahlan Hasan Asyutiyo Oh ya Hai perlu diketahui di Sumatera Utara paling tinggi itu suhu politik di mandeling data mulai dari pergerakan reformasi paling tinggi eh tapi memang mungkin ya setelah terjadi alih generasi ada kebosanan kebosanan kalau kita hanya fokus pada jatuh bangunnya sebuah pemerintahan ini masalah ada kebosanan karena kita ini enggak cocok kita tumbangkan mana tahu mana tahu penggantinya lebih bagus ternyata tidak ini kebosanan-kebosanan ya saya juga mungkin ya pemerintah tahu yang ada di sini baru kembali berkipah di manding natal sekitar 3-4 bulan saya keluar dari manding natal 4 tahun tapi kalau hati ya kita tetaplah lumayan natal karena ini tanah kelahiran kita jadi yang perlu saya tanyakan sama kita di sini para pendekar ya para pengikut sejarah ya pada pelaku sejarah kita prihatin terhadap keadaan bulan ini atau bagaimana atau pembiaran itu kalau kita prihatin apa upaya kita kaitkan dengan percepatan pembangunan main natal ya esensi atau sensasi saya melihat 3-4 bulan ini ini baru sensasi baru judul-judul tadi dalam ikut rapat dengan menko perekonomian ikut pada acara 3-4 bulan yang lalu ya mendampingi buwati di sebelah kanan bupati ini baru sensasi baru judul-judul cuman yang saya harapkan bagaimana kita pendekar ini menjadikan esensi itu menjadikan esensi saya pengen itu Bang Amindolai jadi bupati swasta di penyambungan kota bangun ini penyambungan kota saya pengen Bang Aswan itu jadi bupati swasta di siapu bangun itu siapu ya pengen Adindarsidin ya jadi penggerak jadi pendekar di DPR on the track kan itu DPR begitu juga dengan kawan-kawan pres karena memang kalau kita prihatin bagaimanapun kita akhir disini saudara-saudara kita disini ini semua Hai jadi terkait dengan opi arabika ini masih judul-judul tapi saya pikir ini kita harus apresiasi lah sama Bupati mandaik Natal dia sudah memberikan judul-judul ini eh dan bagaimana judul-judul ini kita esensikan kita jadikan gitu eh dalam kurun waktu empat puluh empat tahun terakhir ya pasca pemerintahan SBI ke Jokowi sebenarnya mandaik Natal ini tidak kekurangan modal ya untuk membangun perekonomian kita tidak kekurangan modal saya punya catatan pertahun kita masuk dan di dana desa 290 miliar itu dana desa 290 miliar lain lagi adid yang dikeluarkan dari HP beli jadi 440 miliar setahun gelontor dana di desa kita pengen itu Bupati swasta muncul di siapu Bupati swasta muncul di panjabungan Bupati swasta muncul di desa apa namanya Uta siantar berkait dengan tim percepatan pembangunan Menelantara ya perlu saya sampaikan sama publik bahwa SK dari Tuhan Yang Maha Esa karena lebih tinggi SK dari Tuhan Yang Maha Esa kadangkala kalau SK dari pejabat negara enggak jalan kita atau dari Bupati sendiri pejabat negara saya bilang ya kenapa ini ucap kecintaan kita makanya malam ini saya sekakan Bang Amindolai menjadi Bupati swasta di panjabungan panjabungan kita nggak kekurangan dana 1 miliar memang pengendahan serius Jakarta saya saksikan serius dia bawa itu Menko Darmin Nasution serius Bang Todung itu serius tapi bagaimana keseriusan mereka kita respon apa yang bisa kita buat memang kan merancang sesuatu tidak seperti membalik telapak tangan apalagi regulasinya ini dari Jakarta Sampai Pusat kita cerita kek misalnya gawasan ekonomi susu-susukur kita ada judul gitu berani kita menciptakan itu karena ada Minko karena di Sumatera Utara baru satu dan ujadi syukur kita ada jalan gitu tapi bagaimana kita mewujudkan ini bandara ya kan Bagaimana kita lakukan percepatan buat tahu misalnya komoditi gula harus sadari ya sama-sama kita sadari selama ini komoditi kita kita bertahan di CPU bertahan di TBS bertahan di karetaret ya nggak bisa kita pertahankan saya alumni usu ya agribisnis juga bisa kita pertahan harga karet kita tidak akan pernah terdongkrak ya buka di Google satunya harga karet dunia karena minyak mentahnya jatuh minyak mentah dunia jatuh karet sintetis lebih murah negara-negara konsumen terhadap karet karet lebih enak ngambil karet sintetis kenapa harga minyak mentah dunia jatuh karena teroris Amerika menguasai ladang-ladang minyak di Timur Tengah sehingga OPEC tidak berdaya mempertahankan harga ini susah gimana kita melawan Amerika CPU ini CPU dari 1800 hanya sekitar lapor spera kalau karet 22.000 menjadi 7 ribu hancur CPU peminum minyak goreng terbesar di dunia itu RRC karena penduduknya 1,5 miliar RRC hari ini tanam sawit seluas-luasnya di Afrika karena tanah Afrika sekarang paling luas tersedia untuk ditanam ini hati-hati kita besok itu sawit mereka tumbuh nggak dibeliknya lagi di CPU kita jatuh lagi makanya upaya pemerintah pusat memproduk turunan B berapa namanya BP 100 ya 100 macam-macam lah itu ya orang ilmuwan lah itu yang membahas itu kan gitu kita dengan adanya otonomi daerah sebenarnya kalau kita sama-sama berdiri tegak menjadi pendekar-pendekar di desa kita kita masing-masing ayo kita gali apa ini komoditi unggulannya komoditi unggulan yang mau kita jadikan ikon iman dari natal ini yang berlalu ya pemerintah daerah sudah memikirkan komoditi unggulan kita contohnya Arabica memang dari sejarah kita punya sejarah bagus tentang Arabica baru di pasaran dunia hari ini memang Arabica ini lagi booming HP HP tumbuh dimana-mana Arabica dan Arabica kita terkenal di pasar internasional ya aromanya sangat-sangat disenang nah ya tapi produknya sangat tepat untuk satu bulan aja baru lima ton sementara satu kontainer luar kalau kita mau kirim ke Eropa 20 ton tidak tercukupi Oke ini sudah oke pemerintah coba berwacana gitu kan baru minyak siri kemarin pada akhirnya memang Menko berangkat dengan staffnya ke Prancis Menko siapa sekarang nih Garmin Nasetyo berarti mantan lah ya mantannya ya saat ini ya dia coba memutus mata rantai kita tidak melalui Singapura mau ke sana gitu Cuman pada saat itu kita sampaikan sama Pak Bwadi Pak Bupati tolong kalau bisa put terus bikin MOU berapa kota berarti kita suruh orang panama siri nantilah sekutanya ya keluarga gitu baru di daerah Sumatera Selatan ya demam disana bertanam pesan bertanam nenas ya kakek saya pikir memang ini komoditi-komoditi unguan yang kedepan harus kita sauti cuman perlu perlu dinas pertanian kita membuat patron membuat acuan jangan semua komoditi jutaan tanaman di muka bumi ini kita jadikan komoditi unguan nggak bisa karena kita terbatas ilmu pengetahuan kita terbatas pilih aja mungkin tiga komoditi ya kan tiga komoditi mungkin begitu saya bilang tadi saya di tim percepatan SK nya dari Tuhan yang mahasiswa dan Alhamdulillah saya sampai hari terus melakukan koordinasi secara pribadi terhadap Bupati terhadap wakil Bupati terhadap sekda terhadap aparat pun Alhamdulillah mereka welcome semua Alhamdulillah gitu karena mungkin pertamanan yang sudah 20 tahun baru terkait dengan dana desa saya bilang tadi perlu Bupati-bupati swasta muncul di desa-desa perlu Bupati-bupati swasta muncul di Kecamatan karena kita punya ketersediaan dana yang cukup yang kurang kita penggerak penggerak itu saya sudah coba lakukan saya tidak pernah menyalahkan kepala desa karena kepala desa adalah struktur terendah dan ternyata setelah saya lakukan kajian permasalahan dana desa tidak selesai di tingkat desa minim-minimnya di tingkat Kecamatan saya pernah dialog nih dengan para kepala desa di Hotel Garuda Pajamedan mereka lagi ngumpul-ngumpul habis mungkin acara tangan di atas ya kan oke lanjut ya saya tanya Ketua kira-kira kalau kalian lagi kumpul-kumpul masih ada kalian memikirkan negara ini lantas dijawab sama salah satu kepala desa ada Ketua pengennya tapi kami pengen araha tolong mengajari kami Bang Amin daholeh alumni pertanian ya tolong ajari kami itu super mungkin ya kan sampai itu mereka bilang kami punya keterbatasan aku udah bingung aku nih meletakkan duit satu minit kemana jalan kue sih aku bangun lagi duitnya mau aku bangun bum desa ada lahan di sini permasalahan dana desa tidak selesai jadi minimal di tingkat Kecamatan makanya saya hilir mudi ini hilir mudi fokus saya di mandaik nakar dia termaluk yang kedua bum desa ya saya sentuh dulu hubung desa ya sudah coba dengan hubungan persuasif melakukan musawarah di Kecamatan panjang bukan barat betulah disitu tamatnya Bang Sarwaramsah nah ya diok kita di okp ya kumpulkan itu kades-kades Hai Alhamdulillah Kak Satu pengkades yang mau membantah program yang bagus tapi perlu orang kadangkala sih di begini betulnya kita bicara demokrasi 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 bagaimana sebuah membangun ekonomi ya karena nggak bisa demokrasi nggak bisa demokrasi harus bawah harus demokrasi otak apa Bang Amin misalnya punya kecerdasan pertanian dia ini yang apa yang membangun ekonomi yang terpimpin gitu ya karena saya tes pertama saya tanya waktu kepala desa Pak kades kalau kita tanam duitmu Januari secara profesional yakin enggak kau besok dapat 500 juta keuntungan di akhir Desember lebih banyak-banyak yang sama kadeh ada sebelah suara Pak satupun yang bilang nggak yakin yakin semua resep bilang kalau kalian tadi ada nggak yakin tinggalkan Hai Oke semangat ini saya bilang kita lagi Hai saya gali aspirasi dulu ya saya tanya sama kalian ya coba karena kita membangun sebuah komoditi unggulan munculkan apa kira-kira menurut anda anda komoditi unggulan di Kecamatan Panjabungan Barat Oke muncul ah ketua kalau bisa kopi ya kopi rebika ada kopi rumusta ada kopi coklat ada karet kita tumbang ganti ada minyak siri macam-macam oke itu aspirasinya ketampung semua lantas saya saya tanya mereka Oke ini saya udah catat desa minta ini desa B minta ini adalah demokrasi Hai banyak sama mereka pak kades pak kades pengen hasilnya uang cepet apa uang lambat cepat pasti masih coba cepat ya oke analisis komoditi yang kalian sampaikan ya karet berapa tahun pada yang tahun kan berarti komoditi jangka panjang karena komoditi jangka pendek itu satu tahun ke bawah bisa jual komoditi jangka menengah satu tahun kelima tahun pada lima tahun ke atas itu jangka panjang terakhir gugur 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 randang ayam penyambungan barat di penyambungan di penyambungan kota sepeng arah penyambungan saya bawa itu kades kades saya tunjukkan bagaimana itu dia proses peternakan ayam dan orang peternak sama cerita dia bisa enam kali panen satu tahun gitu artinya itu artinya jangan terbiarkan ya itu larut keselian-keselian kita gitu saya bedakan antara bagaimana pilkada 2020 ya dengan kondisi cerita saya sangat bersyukur ya Bang Dahlan ya terbuka pemikirannya dia ke Jakarta ini bicara dengan siapa yang bisa mendukung tinggal kita ini dia pengen di sekitar dia muncul bupati-bupati swasta Hai Pak Bupati negara karena memang gimana ya aturan regulasi negara kita cuma satu bupati yang di sekakan negara ini gak bisa semua gitu saya iya india rindu muncul bupati-bupati swasta di sekitar dia Pak Bupati aku mau jadi Bupati Syabu Oke tolong aku hanya minta samat koordinasi dengan aku aku mau bina itu itu contohnya Oke baru ya ini tadi kita sudah tangkap memang esensi dari percepatan pembangunan ini gitu kan tapi ide awalnya itu mungkin anda juga termasuk dari penggagas itu golnya seperti apa dalam waktu singkat ini kalau golnya seperti apa tentunya saya pikir kalau ukuran-ukuran keberhasilan ya bisa saja kita buat perciptanya kelembagaan Hai lembagaan-kelembagaan usaha di 2020 keluar itu sebuah keberhasilan karena meyakinkan optimisme ini sebenarnya bagaimana upayanya supaya Pak Amin ini optimis dia bahwa ini adalah juga bagian dari esensi supaya keterlibatannya itu salah satu contoh dan orang-orang yang ada di Mandeling Natal ini kalau bicara keyakinan ya kita sendiri jadi gitu Iya berapa banyak pun ilmu yang diturunkan kalau kita tak pernah yakin ya kalau kita berpositif pinggir kita ambil peran ambil peran ambil peran supaya ini jadi esensi karena modal kita modal uang yang kurang ini modal sumber daya manusia SDM dan penggerak dan saya yakin kita yang ada di sini para penggeraknya semua ini Oke itu yang saya lihat ini Oke saya pikir untuk sementara Pak Irwan sah nanti kita lanjut untuk apa kita ada waktu seberapa masih ada gol yang lebih konkret lagi berdisi beri waktu oke apa itu jadi dalam melalui forum ini ya saya bilang selalu saya bilang di media sosial bahwa di dunia ini tidak ada Superman tidak ada Superman Superman itu ada di buku komik ya berkali-kali bilang tidak ada Superman Superman itu ada di buku komik Oke yang perlu diciptakan akan mencapai tujuan bangun super tim berdayakan orang-orang Oke ya kan kalau misalnya Bang dahlanin panggilnya di Bang amin Bang amin apa tapi itu sulit sekali gimana itu ada makanya kan ada dua arah Iya kalau itu tidak bisa dapat kembang kami datang kesana aku Pak Bupati pengen ya gitu Oh saya begitu nih posisinya Oke sosok dekatnya saya ini sama bupati tapi posisinya masing-masing beda karakter gitu kan Iya sosok dekat sosok dekat saja oke oke baik terima kasih untuk sementara Pak Irwan sah baik sahabat ah stadtfm dimanapun anda berada Terima kasih anda masih tetap bersama kami di dialog and Tokso kita diskusi publik kita pada malam hari ini dengan tema percepatan pembangunan itu esensi ataukah sensasi cara sumber tadi kita sudah sampaikan untuk sejenak sebelum kita ke dua tokoh kita yang hadir disini ada tokoh pemuda dan juga jurnalis kita tunggu nanti bagaimana pendapat mereka terkait dengan tema kita kita cedah sejenak terima kasih telah menonton